Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Pada video kali ini saya kembali berbagi kepada teman-teman semua Sebuah video tutorial yang berjudul Cara menghilangkan sebagian garis bantu atau grid lines di XL Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitahunya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Nah grid lines atau gars bantit seperti ini teman-teman ya Ini gars kota-kota ini Kita akan menghilangkannya sebagian saja ya Tidak semua Karena jika kita menggunakan ini Ini kita hilang centangnya maka semuanya akan hilang ya Dan kita maunya itu menghilangkannya sebagian saja Nah bagaimana caranya teman-teman Karena disini kita tidak bisa menghilangkannya sebagian Harus semuanya Jadi kita akali ya teman-teman ya Kita akali dengan menggunakan ini Fill color ya Nah teman-teman tinggal Sorot saja bagian mana yang ingin dihilangkan grid linesnya atau gars bantunya Kemudian teman-teman pilih ini Grid lines Nah dan pilih warna putih ya Nah terhilangkan sebagian teman-teman Sekarang kita sudah bisa mengetik di dalamnya Seperti ini ya Terlihat bagus Tanpa ada Terlihat bersih ya Tanpa ada garis bantu Dan jika kita ingin menggunakan garis bantu Tinggal ke sebelah sini saja yang ada garis bantunya Tinggal teman-teman gunakan Dan jika teman-teman ingin menghilangkan Jika mengembalikannya sesuai semula Jika ingin mengembalikannya seperti semula Teman-teman tinggal sorot lagi Bagian yang kita hilangkan tadi sebagian garis bantunya Lalu kembali ke fill color Lalu pilih ini No fill Nah akan Akan muncul lagi ya garis bantunya Oke teman-teman Nah sekian dulu video saya kali ini Yang berjurul cara menghilangkan Sebagian garis bantu atau grid lines Di microsoft XL 2010 maupun 2007 Karena cara ini bisa digunakan Di word di XL 2007 juga Oke semoga video ini dapat perompat Untuk teman-teman semua dan Sampai ketemu pada video selanjutnya